Intro 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 Sebanyak 50 kontingan memeriahkan Gorontalo Karnaval Karao atau GKK tahun 2024 yang berlangsung di Gornani Warta Boneka di Kota Gorontalo Minggu 23 Juni 2024 Jumlah tersebut dua kali lipat lebih banyak dari peserta yang mengikuti GKK di tahun 2023 lalu serta 2022 silam yang hanya 25 dan 21 tim saja Jumlah peserta karnaval ini membuktikan bahwa GKK semakin dikenal dan layak menjadi bagian dari karisma event Nusantara atau KEN Selain itu penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahudin menilai bahwa GKK yang sudah kali ke-13 dilaksanakan tersebut dapat menjadi daya pikat yang menjadikan Karawo sebagai salah satu warisan budaya yang semakin dikenal Deputi 4 Kemenko Ekonomi Republik Indonesia itu juga berharap agar event ini dapat menjadi ajang untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Ia juga menilai tidak hanya tempat wisata tapi keramahan masyarakatnya juga menjadi nilai lokal yang unik dan membedakan Gorontalo dengan daerah lainnya Saya mengucapkan terima kasih Saya mengucapkan terima kasih Diketahui GKK tahun ini digelar selama 3 hari sejak 21 hingga 23 Juni 2024 Terdapat banyak rangkaian acara diantaranya Festival Kuliner Nusantara Expo Produk Ekonomi Kreatif Karawo Kids and Teens Fashion Show dan Festival Musik Kreatif Ada juga Talk Show Sustainable Tourism dan acara puncaknya adalah Gorontalo Karnaval Karawo Peserta pada GKK tahun ini terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi hingga masyarakat umum Beberapa diantaranya berasal dari luar daerah seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!